Kenapa sih kita harus mengedolakan Siti Maryam? Kenapa kita harus meneladani kisah-kisah beliau? Kenapa? Yang pertama adalah karena Siti Maryam adalah wanita yang dipuji oleh Allah SWT yaitu dalam surah Ali Imran ayat 42 Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan telah melebihkan kamu atas segala wanita di dunia Itu yang pertama Yang kedua, kenapa kita harus menantiasa mengedolakan Siti Maryam? Karena beliau adalah ahli syurga Sebagaimana Siti Khadijah, Radia Lu'anha, kemudian sebagaimana Siti Faltimah, dan kemudian sebagaimana Asya, istri Fir'alem Disebutkan juga yang termasuk ahli syurga adalah Siti Maryam Ketiga, kenapa Siti Maryam luar biasa hebat? Karena beliau lahir dari kedua orang tua yang sangat salih Orang tua yang sangat beriman Kita lihat bagaimana dalam surah Ali Imran ayat 35 Bagaimana orang tuanya Siti Maryam, khususnya ibunya berdoa agar anak ini menjadi pengabdi agama Allah Keempat, kenapa Siti Maryam bisa begitu hebat dan kita harus mengidolakan Siti Maryam? Karena beliau adalah wanita yang hebat Beliau tidak diganggu oleh Syaiton ketika lahir Apakah